Hai, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kedebara Mulia di Narasi Pagi dengan sejumlah berita terkini. Pertama, ada kabar terkait RKUHP yang akan disahkan jadi undang-undang potensi krisis pangan di Indonesia serta kunjungan Jokowi ke Cianjur. Dari mancanegara, ada Iran yang disebut bebarkan polisi moral serta negara G7 yang sepakat batasi harga minyak mentah Rusia. Berikut informasi selengkapnya. Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menjadi Undang-Undang disebut akan dilakukan di Rapat Paripurna hari ini, 6 Desember 2022. Langkah ini pun disambut dengan demonstrasi oleh masyarakat sipil di depan gedung DPR. Meski mendapat kritik, dari sejumlah elemen masyarakat, pemerintah dan DPR kayaknya akan tetap menyepakati rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menjadi Undang-Undang. Hari ini, Senin, 6 Desember 2022, direncanakan ada sidang pengesahan Undang-Undang tersebut. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyebut, tanggal ini sesuai keputusan Badan Musyawara DPR. Sebelumnya, pada 24 November 2022 lalu, Komisi 3 DPR bersama pemerintah telah menyepakati agar RKUHP dibawa ke pengambilan keputusan tingkat 2 yang akan dilakukan pada Rapat Paripurna. Keputusan itu diambil, usai Komisi 3 DPR dan pemerintah membahas 23 poin yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah RKUHP. Merespon salini, kemarin 5 Desember 2022, masyarakat sipil dari berbagai organisasi menggelar aksi tabur bunga di depan gedung DPR dalam rangka menolak pengesahan RKUHP. Pasalnya, pasal-pasal yang terkandung dalam draft akhir RKUHP masih bersifat anti-demokrasi, membungkam kebebasan pers, mengatur uang privat masyarakat, diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marjinal, serta mengancam keberadaan masyarakat adat. Ada pun alasan penolakan pengesahan draft akhir RKUHP terkait jumlah beleid yang bermasalah, seperti pidana mati, larangan menyebarkan paham selain Pancasila, dan contempt of court. Sementara ada juga ketentuan yang tumpang tinggi dengan UU ITE, larangan unjuk rasa, hukuman ringan bagi koruptor, hingga korban kekerasan seksual yang terancam di pidana. Ada pun sejumlah pasal yang tuai kontroversi seperti pasal 412 RKUHP yang mengatur soal kumpul kebo atau hidup serumah tanpa pernikahan. Zina masuk dalam delik pidana yang termaktub dalam pasal 411 RKUHP. Selain itu, ada juga beleid lain yang mengancam kehidupan berdemokrasi, yakni pengaturan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam pasal 218. Meski mendapat penolakan apabila disahkan hari ini, rancangan undang-undang ini baru akan mulai berlaku setelah tiga tahun sejak sa menjadi undang-undang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menilai aksi penolakan pengesahan RKUHP merupakan hak warga untuk mengutarakan pendapat. Tapi nih, Dasko bilangnya kalau pembuatan RKUHP sih sudah dibahas dengan hati dan beberapa pasal sudah disesuaikan. Sementara itu, dalam proses pembentukannya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hyarie bilangnya RKUHP tak bisa memuaskan semua pihak. Edi pun mempersilahkan masyarakat yang gak puas untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Langkah tersebut disebut wamen lebih elegan dan bermartabat. Menilai hal ini, Pakar Hukum Tata Negara B. Fitri Susanti, RKUHP dibuat hanya untuk kenyamanan penguasa termasuk presiden. Ia menilai rencana pengesahan RKUHP akan merusak Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi. Soalnya, jika RKUHP disahkan, maka kritik dan kontrol dari rakyat untuk pemerintah akan semakin terbatas, dibatasi, dan rentan dipidana. Hal ini mengancam kebebasan berpendapat di Indonesia. Iya, secara umum memang RKUHP versi yang sekarang ini akan mengancam demokrasi karena cukup banyak masalah yang sebenarnya melanggar kebebasan berpendapat. Kalau nanti diterapkan, dikhawatirkan, akan banyak sekali orang yang jadinya tidak bisa atau terancam atau takut untuk menyatakan pendapatnya. Baik melalui suju perasa, mengkritik pemerintah, dan lain sebagainya. Apabila diterapkan, karena akan sangat tergantung pada kepentingan penguasa. Padahal akibatnya sangat konkret langsung kepada kebebasan kita dalam berpendapat. Hmm, gimana menurutmu? Pasal apa yang paling merasakan untukmu dan harus segera digugat? Jelang akhir tahun, badan pangan sebut cadangan pangan Indonesia berpotensi alami krisis. Waduh, aman gak nih buat 2023 nanti? Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN Pangan, ini memang saat ini Pak Tito, kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau. Ya, sedikit di minyak goreng. Kemudian ini adalah tugas badan pangan nasional nanti tentunya bersama BUMN di bidang pangan, termasuk Bulog, ID Food, dan PTPN 3. Dalam prosesnya, kita juga sudah mempersiapkan dan sudah jadi Perpres 125 2022 tentang cadangan pangan pemerintah, yang selama ini kita punya hanya beras, Bapak. Sehingga paralel kita kerjakan. Kepala Badan Pangan Nasional BPN Arief Prasetyo Adi sebut cadangan pangan di Bulog dan BUMN Pangan sedang kritis. Alaram krisis pangan ini disampaikan Arief dalam rapat koordinasi pengandalian inflasi daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berlangsung online pada Senin 5 Desember kemarin. Stok komoditas pangan pemerintah per 5 Desember 2022 terpantau stok beras hanya tersedia 500 ribu ton dari kebutuhan 2.500.000 ton per bulan. Sementara, minyak goreng hanya tersedia 21.000 kiloliter dari kebutuhan 332.000 kiloliter per bulan. Kebutuhan pokok lainnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan telur ayam bahkan gak mencapai 1% dari kebutuhan nasional per bulan. Dan pemerintah tidak punya stok persediaan sama sekali untuk komoditas lain seperti jagung dan kedelai. Menurut Arief, antisipasi hadapi krisis pangan jadi tanggung jawab lembaganya bersama dengan BUMN pangan seperti Bulog, IDFood, dan PTPN3. Padahal 2 Desember 2022 lalu, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir menyebut cadangan stok beras dan beberapa komoditas lain cukup sampai akhir tahun terutama jelang momen Natal dan Tahun Baru Nataru. Merespons hal ini, Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko menekankan agar Indonesia tak bergantung pada opsi impor pangan. Sebab saat ini banyak negara menerapkan kebijakan pembatasan ekspor pangan. Sebelumnya sempat terjadi ketidaksesuaian data stok beras bulog dengan perusahaan yang terdaftar di Kementerian Pertanian. Di lapangan, cadangan beras bulog disebut menipis, sedangkan kementan sebut stok cukup. Bulog sendiri diamanatkan agar menyerap stok beras dalam negeri sebesar 500 ribu ton dari Kementerian Pertanian dan 500 ribu dari luar negeri alias impor. Direktur utama bulog Budi Waseso atau Akrep dipanggil Buas disebut ditugasi mengamankan stok beras untuk kebutuhan program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, KPSH atau operasi pasar, hingga kebutuhan kejadian luar biasa seperti penanganan bencana atau bantuan sosial. Namun, akibat ketidak tersediaan beras dalam negeri, bulog hanya dapat mengamankan 500 ribu ton beras impor untuk sewaktu-waktu masuk ke Indonesia. Selain itu, harga-harga komoditas pangan diketahui telah naik, mulai dari beras, telur ayam, kedelai, dan cabai rawit merah. Jadi, gimana nih? Amankah stok pangan kita sampai akhir tahun nanti? Jangan sampai lepas dari resesi, tapi malah masuk krisis pangan. Presiden Jokowi kembali meninjau korban gempa Cianjur untuk ketiga kalinya pada Senin 5 Desember 2022. Kali ini, Jokowi meninjau rekonstruksi bangunan hingga distribusi bantuan. Dalam kunjungannya itu, Jokowi menyambangi lokasi pengungsian di Kampung Gunung Lanjung, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Dalam dialog bersama pengungsi, mereka berharap agar rumah mereka dapat segera dibangun. Terkait hal ini, Jokowi meninjau langsung pembangunan rumah tahan gempa di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Jokowi menyebut, pemerintah akan membangun 200 rumah tahan gempa di wilayah tersebut. Dari total 56.000 rumah tahan gempa yang akan dibangun pemerintah di Cianjur. Diketahui pembangunan rumah warga yang direlokasi telah dimulai per 5 Desember 2022 kemarin. Rinciannya, 200 unit rumah di Desa Sirnagali dengan luas 2,5 hektare dan 1.664 unit rumah di Desa Mulyasari seluas 30 hektare. Rencananya, serah terima pertama 80 rumah hasil relokasi di Desa Sirnagali sendiri akan dilakukan di akhir Desember 2022. Sisa 120 unit lainnya akan diberikan pada pekan ketiga Januari 2023. Ini kan jumlahnya tidak sedikit loh. Totalnya 56.000, bukan jumlah yang sedikit. Kita ingin secepat-cepatnya, tapi tidak dibatasi oleh waktu. Dan secepat-cepatnya dimulai, secepat-cepatnya selesai. Karena masyarakat sudah keujanan, kedinginan ditendak-tendak. Meski begitu, relokasi ini hanya diprioritaskan buat rumah warga yang berada di pusat gempa. Seperti di kecamatan Cugenang, khususnya bagi rumah yang berlokasi di area patahan sesar. Nah, untuk rumah warga yang enggak direlokasi akan diberikan bantuan ganti rugi yang besarannya menyesuaikan tingkat perusakan. Rincian bantuan tunai itu yakni 50 juta rupiah untuk rumah yang rusak berat, 25 juta rupiah untuk rumah dengan kerusakan sedang, dan 10 juta rupiah untuk rumah rusak ringan. Bantuan itu akan mulai diberikan per Kamis 8 Desember 2022 mendatang. Selain meninjau rekonstruksi bangunan terdampak gempa, Jokowi juga mengunjungi sekolah, yakni SMPN Satu Warung Kondang dan Pondok Pesantren Darul Falah. Presiden memastikan akan segera melakukan rehabilitasi berbagai bangunan fasilitas sosial seperti sekolah dan masjid yang terdampak gempa Cianjur. Semoga proses rekonstruksi berbagai fasilitas ini bisa segera rampung dan tentunya tepat sasaran ya, agar para korban gempa bisa kembali hidup normal seperti sedia kalah. Dua bulan hadapi demonstrasi solidaritas atas kematian masa amani yang dipicu aturan hijab Iran disebutkan bubarkan polisi moral. Sejak kematian masa amini pada 16 September 2022, Iran terus menghadapi gelombang protes. Tak jarang, gelombang protes dan aksi turun ke jalan ditangani dengan tindakan represif aparat keamanan Iran, bahkan menimbulkan korban jiwa. Jumlah korban tewas saat demonstrasi mencapai lebih dari 200 orang. Menurut Dewan Keamanan Negara Kementerian Dalam Negeri Iran per Sabtu 3 Desember 2022. Polisi moral disebut jadi pihak yang menahan dan menyebabkan kematian amini, karena dinilai tidak menggunakan hijab sesuai aturan di Iran. Polisi moral bukan bagian dari sistem hukum, tetapi beroperasi di bawah aparat penegak hukum. Pembubaran polisi moral ini disampaikan Jaksa Agung Iran, Muhammad Jafar Montazeri pada Minggu 4 Desember waktu setempat. Sebelumnya pada Sabtu 3 Desember 2022, Montazeri menyebut pemerintah akan mengkaji ulang aturan wajib hijab bagi perempuan Iran. Melansir kantor berita Iran Irna, menyebut tim pengkajian ulang sudah bertemu pada Rabu lalu, dan hasilnya dapat dilihat dalam satu atau dua pekan mendatang. Ini berarti keputusan dicapai lebih cepat dari yang ditargetkan. Selain di dalam negeri, tekanan pada pemerintah Iran juga meluas ke luar Iran, bahkan sampai ke Piala Dunia Qatar 2022. Pemain tin nasional Iran ikut protes, dengan menolak menyanyikan lagu kebangsaan Iran di laga pembuka Piala Dunia kemarin. Selain itu, warga Iran yang menonton pertandingan di Qatar juga masih berunjuk rasa sembari membawa foto amini. Pada minggu 4 Desember 2022, demo di Iran masih berlangsung. Pada minggu 4 Desember 2022, para pengunjuk rasa berencana lakukan aksi mogok selama tiga hari untuk memberi tekanan pada aparat soal penanganan represif terhadap demonstrasi yang berlangsung hampir tiga bulan terakhir. Semoga dengan begini, aspirasi warga Iran bisa diwujudkan ya, dan terutama ada keadilan dalam setiap aturan yang dibuat. Negara G7 dan Australia sepakat batasi harga minyak mentah Rusia. Waduh, gimana nih respon Rusia? Koalisi ekonomi itu sepakat batasi harga minyak mentah Rusia jadi 60 dolar Amerika per barrel. Pembatasan ini berlaku per Senin 5 Desember 2022. Pengumuman ini menyusul pernyataan sikap 27 negara Uni Eropa yang lebih dulu lakukan hal serupa. G7 tidak berniat menyetop seluruh pasokan minyak mentah Rusia untuk hindari inflasi, tapi mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak dan cegal lonjakan harga acuan global. Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby menyebut, sikap koalisi G7 ini bakal bikin pendapatan Rusia dari minyak menurun drastis, setelah sebelumnya mematok minyak di harga 100 dolar Amerika per barrel. Rusia merespons keputusan G7 dengan ambil sikap, tidak akan jual minyak ke negara-negara yang tunduk keputusan itu. Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak sebut, sikap barat ini adalah gangguan besar dan bertentangan pada prinsip perdagangan bebas. Menurutnya, pasar pun bisa menjadi semakin gak stabil. Wah, bakal efektif gak nih aturan ini? Atau jangan-jangan bakal memperparah perang dan kestabilan harga komoditas dunia nih? Itu tadi 5 informasi bareng Narasi Pagi. Besok kita ketemu lagi ya. Seperti biasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Najwa. Have a great day and bye!